Intro Bahkan yang kita ketahui Rasulullah SAW Ketika bersedekah Tidak pikirkan Besok aku akan makan Besok aku akan makan Apa yang akan masuk dalam Tidak Rasulullah SAW bersedekah Pernah diriwayatkan Satu wali, satu lembah Kamping diberikan kepada satu orang Tidak pikirkan Oh aku besok anak istriku makan Apa tidak Yang hanya dipikirkan adalah bagaimana Dan mancing rahmat Allah Mancing rintunya Allah SWT Bersedekah dengan begitu banyaknya Sehingga Rasulullah Tidak menisahkan Untuk hari esok Tidak menisahkan untuk Sejauh yang akan datang Tidak Inilah sifat Yang mulia Sifat yang selalu Pinggirkan kepentingan umannya Yang mana Rasulullah SAW Ketika bersedekah Tidak pinggirkan Apapun yang dia keluarkan Tidak dipinggirkan lagi Sehingga Sayyidatul Aisyah Pernah mengatakan Pernah disuruh oleh Rasulullah SAW Untuk membagi-bagikan Daripada sedekahnya Untuk membagi-bagikan Daripada Harta Ketika suatu hari Rasulullah SAW Besorat terjamaah Bersama para sahabat Bergegas Rasulullah Ketika selesai dari shorat Rasulullah berdiri Pulang rumah Ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah kenapa? Kata Rasulullah SAW Di rumahku Ada harta Yang harus aku bagikan Ada harta Kata tersisa yang harus aku bagikan Aku tidak mau Kata tersebut Berpahalat di rumahku Disedekahkan oleh Rasulullah SAW Diberikan kepada orang-orang Fakir meski Ini adalah sifat Yang mana mereka Bisa mengikutinya Dengan cara Bagaimana menabung Untuk Hari ketika dia berhadapan Dengan Allah SWT Wata'ah Apa yang kita keluarkan Pada setiap harinya Makan Beli Makan-makanan Atau beli Bensin Atau beli apapun Yang kita keluarkan Itu habis di dunia saja Bukan tabungan kita Akan tapi tabungan Yang sesungguhnya Adalah ketika kita mengeluarkan Dengan ikhlas Bersedekah Untuk orang yang Membutuhkan Rasulullah SAW Pernah ditanya Atau para sahabat Ya Rasulullah Bagaimana Warisanku itu apa Warisanku itu Bukan yang kau tinggalkan Akan tetapi warisanku Yang kau sedekahkan Untuk orang-orang Membutuhkan Warisanku yang kau tinggalkan Sekarang ini Hanya untuk Untuk keluarga Untuk anak Untuk isteri Bukan untuk tabungan Di hadapan Allah SWT Akan tetapi warisan yang kekal Adalah warisan yang Dikeluarkan Untuk Allah SWT Bersedekah Kalau Allah SWT Sedikit saja Itu dihadapan Itu dihadapan Allah SWT Allah SWT Mengatakan Ya Allah SWT Ya Allah SWT Apa yang kau lakukan Daripada kebaikan Walaupun itu sedikit Allah akan Mengetahui hal tersebut Tidak dianggap entek Oleh Allah SWT Akan dihisap Akan dihisap Sepuluh kali lipat Kalau kita mengawarkan Seratus ringgir Maka Allah akan Berikan kita Seribu ringgir Yakin Ini adalah Sudah Rasulullah SWT Rasulullah yang mengatakan Sehingga Ali kecegian itu Setelah mendengarkan Daripada Hadis Rasulullah SWT Maka Sehingga Ali Pulang ke rumah Bersedekah Dengan Satu Buah Apel Atau Satu Buah jeruk Yakin Bahwa Sarih Rasulullah Mengatakan Itu pasti Benar Sehingga Ali Memelakkan Satu Buah Berharap Datang lagi Sepuluh Buah Ketika Dikuarkan Sehingga Ali pulang Pulang ke rumah Tak ramah Kemudian ada yang Mengetuk rumah Salamu alikum Waalaikumsalam Wahai Ali Ada yang mengirimkanmu Buah Jadi ketika Sehingga Ali setelah Setelah bersedekah Satu Buah Ketika Dilihat Apa Sehingga Ali Dan dihitung oleh Sehingga Ali Ada sembilan Buah Kata Sehingga Ali Oh Kurang satu Mana Satunya Pasti Dikebalikan oleh Allah Diberikan Ganjaran Sepuluh Kali lipat Sehingga Ali Tidak 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 Pasti Ada satu Lagi Dipaksa Sama Sayyid Ali Untuk Orang yang Mengatalkan Tidak amanah Dia Mengambil Satu Buah Dari mana Sayyid Ali Tau Tidak 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 Bukan Bukan Karena Dia Tau Apa Yang Akan Tidak Akan Tapi Sehingga Ali Mengetahui Adalah Jajinya Rasulullah Sallallahu 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 Sallallahu